Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk membuat screenshot yang panjang Jadi teman-teman tidak usah mempotong screenshot satu per satu Jadi disini kita bisa menggambungkan berbagai screenshot dalam satu scroll Jadi terlihat panjang Bagaimana caranya? Caranya itu adalah teman-teman pertama-tama harus mendownload terlebih dahulu software Stitch & Share Ini dia Dengan aplikasi ini, teman-teman bisa menggambungkan screenshot menjadi panjang seperti ini Jadi tidak hanya terpotong dalam satu frame, tapi kita bisa menambahkan frame lagi agar terhubung menjadi satu bagian Silahkan teman-teman terlebih dahulu download di Google Play Store dengan tulisan Stitch & Share Aplikasi ini gratis dan ada juga berbayar Jika gratis, disini biasanya di bawah ada tambahan tulisan Stitch & Share Jika kalian berbayar, maka tulisan Stitch & Share ini akan menghilang Disini saya menggunakan yang gratis Terus bagaimana cara untuk membuat agar kita bisa menggabungkan screenshot menjadi satu Pertama-tama, teman-teman silahkan mencari file atau gambar yang akan teman-teman gabungkan Disini saya akan mengambil contoh Facebook, salah satunya Nah ini dia Saya akan mencari screenshot terlebih dahulu gambar ini Kemudian saya akan ambil lagi screenshot potongan gambar di bawahnya Kalian bisa mengambil berapapun screenshot disini Bisa 3, 5 atau lebih Disini saya hanya mengambil 2 screenshot dan mencoba untuk menggabungkannya menggunakan aplikasi Stitch & Share Disini ada 3 pilihan Automatic Capturing, Combined Screenshot, dan Combined Image Disini akan, tadi karena screenshot, saya akan mencoba fitur Combined Screenshot Kemudian kita ambil screenshotnya Saya ambil nomor 2, karena ini adalah yang pertama Saya ambil Kemudian saya tambahin lagi tanda plus di atas ini Screenshot yang kedua, ini paling atas Ini dia Sekarang akan saya gunting, tanda gunting ini Kemudian menyatukan Gambar Ini dia, teman-teman bisa melihat Ada penyatuan gambar disini Teman-teman tinggal menyatukan Sehingga terlihat tampak menjadi satu Kemudian klik next Ini adalah Batas kita Untuk meng-cut atau menggunting gambar Disini saya full-cut Sehingga tidak terlihat kalau ini adalah batasan Kemudian klik save Setelah itu, saya klik tanda panah ke kanan Kan sudah selesai Kemudian save to SD card disini Ini dia Saya sudah selesai menyimpan gambar Kemudian saya klik dismiss disini Setelah hasilnya di galeri Nah ini dia teman-teman Saya sudah menciptakan screenshot yang panjang Dan menggabungkan dua Screenshot yang beda Disini teman-teman bisa Menggabungkan dua, tiga, lima Atau sepuluh atau lebih Silahkan dicoba Oke, sampai disini Saya menjelaskan tentang Cara membuat screenshot panjang di Android Sampai ketemu di tutorial Android lainnya Terima kasih telah menonton!